Intro Hai Sobat Cuan, seneng banget nih bisa ketemu lagi Selalu jaga kesehatan ya di musim hujan ini Rahun bikin sakit soalnya Sama ada satu lagi nih musim yang harus jadi perhatian Sobat Cuan sekalian Yaitu musim laporan keuangan emiten Yang jadi momentum untuk evaluasi fundamental harga saham suatu perusahaan Yang tercatat di bursa saham Nah pertanyaannya, kenapa sih memeriksa fundamental harga saham ini jadi penting? Ya jelas dong, soalnya ini bisa bantu Sobat Cuan sekalian Yang masih kebingungan mau pilih saham yang mana untuk di koleksi di dalam portfolio investasi Salah satu caranya adalah melalui model analisa evaluasi relatif Yang biasanya terdiri dari 6 bagian Yaitu rasio profitabilitas Rasio likuditas Rasio aktivitas Rasio solvabilitas Rasio harga pasar Dan rasio hasil dividen Nah sekarang yuk kenalan sama rasio saham ini Supaya Sobat Cuan sekalian bisa ngebongkar jeruan emiten Yang sahamnya sedang Sobat Cuan Injar Yang pertama, Earning Per Share atau EPS Untuk menganalisis laba perusahaan yang dibagi per lembar saham Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun Artinya semakin baik karena laba perusahaan meningkat Serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh Apabila suatu saham memiliki nilai EPS sebesar 250 rupiah Artinya saham ini menghasilkan laba sebesar 250 rupiah per lembar sahamnya Selanjutnya, Price to Earning Ratio atau PER Untuk menganalisis harga saham sebuah perusahaan Dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan Anggap PER suatu perusahaan akan dibandingkan dengan perusahaan lain Dalam industri sejenis Jika PER lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri yang sama Maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah Nah saham PER yang rendah ini banyak diminati oleh investor Kemudian ada Price to Book Value atau PBV Yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan Nah rasio ini akan memperlihatkan besarnya kelipatan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya Misalnya nih, PBV sebesar 2 kali Artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan Atau harga saham ini 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya PBV yang rendah sering menjadi indikator mencari saham yang murah atau under value Caranya dengan membandingkan PBV perusahaan dengan rata-rata PBV dalam industri sejenis Untuk analisis saham keuangan, PBV ini dianggap lebih cocok digunakan Mengingat mayoritas aset-aset perbankan berbentuk kas, surat berharga, dan juga tagihan Nah untuk sektor lain, ini bisa menggunakan PER untuk ngecek apakah harga suatu saham ini masih murah atau udah nggak lagi Oke Sobat Cuan, kini kita beralih ke ratio return on equity alias ROE Saham dengan ROE yang tinggi, maka imbal hasil saham terhadap modal dinilai tinggi Jadi analisis rasio ini dengan membandingkan ROE pada perusahaan dalam industri sejenis Dan juga membandingkan ROE dengan periode sebelumnya Semakin tinggi ROE, semakin baik, karena artinya perusahaan dapat mengelola modalnya sehingga menghasilkan laba yang besar Ada juga nih, Depth to Equity Ratio atau DER Untuk melihat besaran utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan Ingat lho, utang yang besar bisa jadi risiko bagi suatu perusahaan Nah, ini bisa jadi acuan Sobat Cuan sekalian Kalau DER lebih besar dari 1, berarti utang suatu perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya Sementara apabila DER lebih kecil dari 1, berarti utang suatu perusahaan lebih kecil daripada ekuitasnya Sehingga utang masih dapat ditoleransi Tapi ingat ya, DER biasanya nggak cocok digunakan untuk analisis saham perusahaan sektor perbankan Asuransi, properti dan juga konstruksi yang ekuitasnya dominan diisi atau berasal dari pihak ketiga atau pinjaman Yang keenam ada Dividend Yield atau DY Yaitu rasio dividen per lembar saham Yang bisa menunjukkan besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham Bila suatu saham memiliki dividen yield yang tinggi Biasanya harga saham akan naik pada saat pengemuman dividen Keheran ya, para investor jangka panjang sangat tertarik dengan dividen yield Karena mengharapkan imbal hasil yang konsisten setiap tahunnya Dengan analisis ini, Sobat Cuan bisa loh menemukan harta karun tersembunyi Soalnya analisis seperti inilah yang salah satunya digunakan oleh investor terkemuka Seperti Warren Buffett dan juga Lokeng Hong dalam mendapatkan saham multi-bagger Tapi nggak cuma itu, ada banyak analisis saham lainnya yang bisa digunakan untuk memperkaya pengetahuan Sobat Cuan sekalian dalam memilih suatu saham, intinya jangan cepat puas dan cepat bosan untuk terus belajar saham Nggak bosan-bosannya ngingetin Sobat Cuan sekalian untuk selalu pantau website CNBC Indonesia Untuk mendapatkan informasi terkini dari pasar saham, bisnis, dan ekonomi Ditunggu aja karena nantinya Sobat Cuan juga bisa transaksi saham di website ini Dan jangan lupa untuk follow podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify Apple Podcast dan juga Google Podcast Serta follow Youtube dan Instagram at Cuap underscore Cuan Untuk mendapatkan info menarik dari dunia investasi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax